Terima kasih telah menonton! Pasti Ray sudah melaporkan penculikan bayinya ke polisi dan ngasih tau polisi kalau aku mau keluar negeri. Kurang ajar. Dia bener-bener nantangin aku. Aduh. Gimana caranya aku bisa sampai aman di bandara dengan penjagaan yang begitu ketat dari polisi? Aduh. Aduh, kenapa dia ini lagi? Lu ngapain sih dia nelfon aku? Halo? Halo, Bu. Ibu sekarang di mana? Aku butuh ibu. Aku diusir dari rumah Bu Ira. Kamu diusir sama Ibu Ira? Iya, Bu. Ibu Ira cuma peduli sama Kanora. Apalagi sekarang Bu Ira tahu kalau Kanora itu anak kandungnya. Aku semakin gak dianggap sama Bu Ira. Bu. Aku cuma punya Ibu. Aku boleh ya ikuti, Bu. Terserah mau tinggal lima anakku gak peduli. Yang penting aku bisa sama Ibu. Ada bagusnya anak itu ikut aku. Jadi bisa aku manfaatin dia buat bantu-bantu segala rencana aku sekarang. Apalagi aku harus bawa bayi ini juga, kan? Syukurlah kalau gitu, Oki. Sekarang kamu udah sadar, kan? Di saat-saat seperti ini yang kamu butuhkan itu cuma Ibu. Gak ada lagi orang lain. Iya, Bu. Aku sadar semua cuma manfaatin aku aja, Bu. Yaudah, kalau gitu kamu kesini aja. Kamu ikut sama Ibu, ya? Oki, Ibu itu bisa bikin kamu jadi anak yang sukses. Sukses sekali lebih daripada Tuhan Dekak. Astagfirullahaladzim. Ternyata Ibu itu bener-bener keterlaluan. Kok bisa ada Ibu yang ingin anaknya jadi mafia? Aku harus cari Ibu kemana? Kamu ke Taman Matahari sekarang. Tadinya Ibu itu mau pergi ke luar negeri, lho. Tapi gimana Ibu bisa sampai ke bandara kalau penjagaan polisi itu begitu ketat? Jadi cepetan kamu kesini sekarang, ya? Yaudah. Ibu. Oh, gini. Akhirnya aku bisa bersama Ibu lagi. Dari dulu itu kan Ibu udah ngomong sama kamu. Tapi kamu yang gak mau dengerin ngomongan Ibu. Mendingan aku dari dulu ikut sama Ibu. Ngapain aku harus sampai-sampai belajar? Harus nurut sana-sini, harus bersikap baik sana-sini. Tapi ujung-ujungnya aku cuma disiasiain. Apapun yang aku lakuin gak dipeduliin sama sekali sama semua orang. Udah, Lohi. Lebih baik kamu sama Ibu aja. Ibu akan bikin kamu jadi orang sukses. Lebih sukses daripada Tuan Deka itu. Aku harus tunggu Ibu lengah buat ambil anaknya Masri. Dan mengembalikannya ke Masri, apapun resikonya. Ibu tuh sebenernya lapor banget dari tadi. Tapi gimana Ibu mau beli makanan? Kalau Ibu kemana-mana mesti bawa bayi ini, semua orang pasti kan bakal ngenalin. Gimana kalau kamu aja yang beliin makanan ya, Oki? Kamu mau kan? Iya, Bu. Biar Oki aja yang beli. Yaudah. Tunggu Ibu ambil uangnya dulu ya. Susah banget sih. Bu, Ibu pasti capek ya gendong anak itu. Mending aku aja yang gendong anak itu. Iya banget. Iya, ini bener deh. Tunggu Ibu udah betul banget menggendong dia. Oke. Tunggu Ibu ambil uangnya dulu ya. Kayaknya ini kesempatan aku buat bawa lari anaknya Masri. Ini Ki. Oki! Oki, mau dibawa kemana? Oki! Oki, kembali ke anak itu. Oki! Stop, Oki! Oki, berhenti! Aku harus bisa luar ibu. Oki! Oki, berhenti! Dasar anak gak tau diri. Dia sengaja ke tempat ramai buat mancing aku. Lihat aja. Kalau Ibu berhasil nangkep kamu, Oki. Aaaaaaah! 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 Ibu! Baik! Eee eee... Sama deh! Kita tak diam-ra forms nih! Minggot! 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 Ibu meninggal Ibu 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 Ya Allah Apa ini ganjaran atas semua perbuatan Ibu Bagaimanapun sikap Ibu selama ini Kita tetap sayang sama Ibu Ya Allah Semoga Ibu bisa istirahat dengan tenang di sana Tempatkanlah Ibu di sisimu ya Allah Ibu Allah Maafi no kibu Mas Ini aku berhasil mengambil anak Masri dari Ibu Bagaimana caranya lu bisa ngambil salwa dari perempuan selecika Aruni Ibu masih percaya sama aku Pak Mungkin karena aku ini anak kandungnya Terus sekarang dimana Mama Aruni? Ibu sudah meninggal Mas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!